Pisang Kaikik memiliki makna yang sangat penting bagi umat Hindu khususnya keturunan warga pulau sari dan warga pasak. Menurut ide Pandita Empu Puteri Yoga Paramedaksa dari Gria Agung Batur Sari Mui, fungsi pisang kaikik adalah sebagai berikut. Ya pisang kaikik itu ada di Bisa Mepasek ya, ada di Bisa Mepasek bahasanya apa itu misalnya Pak Supati lahir itu di ini terbungkus dengan daun pisang, terbungkus dengan daun pisang. Jadi di saat kita ini meninggal itu, itu harusnya mempergunakan daun pisang kaikik. Di saat apa? Di saat ngeringkes, di saat ngerekel, di dasar kajang. Itu yang ini. Makanya karena kesulitan untuk mencari daun pisang itu, ide ini, ide tanam di Gria. Jadi untuk ini. Sejarahnya itu kami baca, baca di Bisa Mepasek Mahogotra. Ya, jadi sang yang pesupati itu lahir, terbungkus dengan, dibungkus dengan apa namanya, dengan daun pisang kaikik. Jadi perati sentana dari itu, itu wajib hukumnya di saat meninggal, mempergunakan itu-itu aja, secara geris besar ya. Kalau masalah diterima, diterima pasti. Ya, tetapi apakah mereka mendapatkan tempat di sana sesuai dengan karmanya? Ya, sesuai dengan karmanya. Tapi sekarang kan sarana-perasarananya dia itu kan komplit. Ya, komplit nanti apakah di sana dia diterima dah di ini? Oh, diterima. Ya, tapi kalau ditanya, dia dapat tempat dari sana itu? Ya, kembali karmanya. Sama seperti kita sekarang mau datang ke tempat A, kalau karma kita baik, sama orang itu jauh-jauh dipanggil. Silahkan duduk ini, ini. Nah, dikasih tempat. Coba kalau karma kita tidak baik sama yang bersangkutan. Dilihat itu, saya mau mampir, oh besok aja deh. Kita memiliki sebuah identitas. Identitas, ini kita sudah pakai pisang ini, 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 ini. Jadi paling tidak orang lebih cepat ini. Tapi kalau Ida melihat, karena sayang pasupati itu adalah beliau, kita dari mana? Kita dari pasupati. Makanya itu kan ada yang disebut dengan dari mana kita, di mana kita, mau ke mana kita. Nah, untuk dari mana kita, kita ini dari pasupati, ke mana kita, jiwa kita harus ini, mau ke mana kita, kita kembali ke sana. Nah, untuk kembali ke sana itu, kita pergunakan atribut yang dipakai oleh ini. Itu kan ya, ini ya? Nah, ciri-cirinya dia pendek. Berbuah, tapi tidak bisa menjadi besar. Sudah gini, dada muncul, gininya dia gugur lagi gitu. Kalau biu lalung kan itu bisa dilakukan dengan biu biasa, pisang biasa. Ya, pisang biasa. Ini langkah. Dalam bisamu pasak disebutkan, selain menggunakan lembu hitam dan badit tumpang tuju bagi walake, serta lembu putih dan padmo bagi pembangku dan suringih, juga disebutkan tentang penggunaan kajang kawitan pasak, tirte tunggang, dan daun pisang kai kek. Warga pasak dalam upacara ngaben wajib memohon tirte utama, yaitu tirte tunggang dari Pura Lempuyang Madil. Tirte tersebut berfungsi sebagai pengentas dari ide betarokawitan yang akan mengantarkan roh yang diupacarai menuju alam sunyaloka. Namun penggunaan tirte tunggang juga terkait dengan aksara kepatian yang harus ditulis di daun pisang kai kek. Bagi warga pasak yang meninggal, wajib dilengkapi daun pisang kai kek untuk membungkus mayat sesuai bisamanya. Mitologi pisang kai kek ini terkait dengan kelahiran yang pasupati, yang konon saat lahir terbungkus daun pisang kai kek. Bercemin dari hal itu, warga pasak wajib menggunakan daun pisang kai kek sebagai pembungkus jenazah. Terima kasih telah menonton!